Intro Rencana bahagia Samuel Zilguin hidup saatap rumah tangga dengan presenter cantik Franda bukan main-main. Setelah beberapa waktu lalu aktor berdarah Jerman ini memesan gawang-gawang pernikahannya, diam-diam Samuel ternyata sudah mempersiapkan rumah masa depannya bersama Franda calon istrinya. Tak tanggung-tanggung, rumah yang disiapkan Samuel untuk Franda terbilang fantastis. Angkanya berkisar 4 hingga 6 miliar rupiah lebih. Dan inilah rumah baru yang dipersiapkan Samuel untuk calon istrinya Franda, seperti ditunjukkan Samuel secara eksklusif kepada tim kami kemarin. Ini di dekat Ragunan, di Jalan Langkah. Kebetulan di sini itu rumah lagi dibangun. Ini di bangun, kurang lebih kalau di sini tinggal satu lantai lagi berarti sekitar 60an persen lah. Oke, kita lihat ke dalam meskipun berantakan tapi ya gak apa-apa lah dan juga lagi dibangun. Ini garasi, dapur kotor sama ruang pembantu lah. Ini kurang lebih bisa ada 6 mobil. Ntar ini turunin lagi kok, jadi gak serendah ini sebenarnya. Yang paling gede ini? 170. Iya, paling gede 170 ya. 305 makanya. Karena kan ini 3,5 lantai atau 4 lantai lah itungannya. Ada, rooftopnya masih ada lagi. Coba kan belum kelar. Di lantai 3 itu, rooftopnya ada setengah. Oh, ini tangga monyet. Tangga monyet tuh maksudnya yang tangga muter gitu loh. Itu julukannya tangga monyet. Ya, inilah rumah impian pasangan calon pengantin sama Isilbun dan Franda di bilangan ragunan Jakarta Selatan. Meski baru rampung sekitar 60 persen, bangunan rumah yang rencananya dibangun 4 lantai tersebut, di lantai dasar dibangun garasi dengan muatan mobil hingga 4-5 mobil. Kamar pembantu dan ruang dapur kotor. Sementara ruang tamu berada di lantai 2, lengkap dengan fasilitas kolam renang di dalamnya. Nah, ini dapur bersih. Dapur bersih, terus ruang-ruang pulang, meeting room. Ini meja makan, terus ada kolam renang. Setelah puas mengajak tim kami melewati setiap sudut di lantai 2, istana barunya yang dibangun di atas tanah 170 meter persegi, Samuel langsung manjat ke lantai 3 rumahnya, tenaga menunjukkan rencana ruangan yang tersedia di lantai 3. Nah, ini di lantai 1, 2, 3 hitungannya. Ini kamar utama. Kamar utama ini, terus di sebelah situ kamar mandi, awas itu ada, sini kamar mandi. Ini kamar mandi. Ruang wardrobe kalau nggak salah. Tapi cuma sampai sini doang nih. Mana gitu. Ntar sini juga ada kamar, kamar kecil. Entah itu dipakai buat kamar ruang kerja, atau cuma tempat tidur yang single bed. Masih belum ketahuan sih fungsinya apa, cuma ini bakal ada ruangan satu aja. Nah, ntar di atas lagi, baru ada namanya apa? Rooftop ya? Rooftop sama ada kamar dua. Jadi total kamar kalau sama ini jadi ada empat. Seneng banget sih. Apalagi sekarang udah mulai kelihatan bangunannya seperti apa. Strukturnya itu bikin bangga lah, bikin seneng gitu. Jika tak ada aral melintang, rumah mega bernilai miliaran rupiah tersebut bakal rampung sekitar bulan Oktober, sebelum pasangan Samuel melangsungkan pernikahan yang kabarnya di penghujung tahun ini. September, Oktober lah. Tindaks itu rencananya. Range-nya? Ya... Di bawah 6M, di atas 4M aja. Ya, dia juga seneng. Dia juga belum bisa ngebayangin seperti apa kalau selama belum ada tembok, licet, Ubin. Belum, belum, belum ada bayangan. Oh, gue sih udah bisa ngebayangin. Oh, gini-gini. Sampai gue beli meteran. Ntar begini loh, lebaran segini. Oh, iya-iya gitu. Mirsa doain aja mudah-mudahan di tahun ini semuanya berjalan lancar. Rumah, wedding, terus juga kerjaan, rezeki, keselamatan, kesehatan diberikan yang terbaik selalu. Doain ya. Setelirasa dengan yang tengah menanti pucuk bahagia, bisa hidup saatap dengan veranda di rumah impiannya yang sedang dibangun di bilangan Jakarta Selatan. Di tempat berbeda, Marsyanda pun tak kalah bahagia. Pasalnya, pertemuan kembali dengan sang ayah yang perjaring razia gelandangan dan pengemis di jalan bangka beberapa waktu lalu akhirnya berujung manis. Caca akhirnya bisa mempersembahkan rumah tempat berteduh dari hujan dan panas bagi Irwan Yusuf. Ya, Alhamdulillah udah dapat tempat inggal. yang layak dan papa senang sekali. Jadi aman lah. Udah, udah, udah. Udah kok sebenarnya rumah itu bukan rumah baru, rumah lama punya saudara gitu. Senang, senang banget. Aku bisa kapan aja main ke rumahnya papa atau kita bareng-bareng sama tante, sama oma, main ketemuan juga. Aman lah kok. Wah banyak banget ya. Aku ngerasa beruntung sih. Beruntung karena aku ngerasa masih muda tapi Tuhan punya kepercayaan yang besar banget aku bisa jalanin itu semua. Tuhan punya kelimpannya. Bahagia rasanya ngeliat Mark Chandel sudah bisa membelikan rumah dan kembali berkumpul dengan sang ayah. Dan semoga tinggal di rumah baru ayah dari Mark Chandel ini bisa lebih baik lagi kehidupannya. Dan juga Caca bisa menjadi inspirasi buat semuanya ya. Karena di isia Caca yang masih muda tapi Caca banyak sekali permasalahan hidup yang dilewatin. Tapi Caca tetap bersenyum. Terima kasih Caca ya. Dan juga tadi ada Samuel Zilguin yang membeli rumah baru persiapan untuk menuju bawa pernikahan. Kamu tadi ngeliat gak Samuel Zilguin beli rumah? Iya pak. Kamu gimana menurut kamu? Aku mau banget ya. Mau sama Samuelnya? Bukan kak sama kulibangnya. Iya ya sama Samuelnya. Iya iyalah kak sama Samuelnya. Masa sama dia aja. Hebat banget. Kayaknya kalau kisaran harga rumahnya mungkin 10 M juga bisa saya rasa ya. Mungkin 10 miliar. Oh my God itu keren banget. Apalagi nanti kita doakan ya menuju pernikahannya berjalan dengan lancar. Udah lah pernikahan jangan terlalu stres, jangan terlalu tegang. Nanti sponsor juga berdatangan lebih masuk. Jadi bisa berkurang biayanya. Jadi uang yang sekarang bisa difokuskan ke rumah gitu ya. Betul kak. Kan biasanya gitu. Iya kak. Iya kan? Iya betul. Endorse. Gahemu ya kak. Iya iya gitu. Tag Instagram ya. Oke baik Samuelnya kita doakan semoga perjalanan lancar ya. Dan ada kabar selanjutnya dari Jonathan Frizy dan juga Dena yang kembali mendapatkan momongan. Wow. Ini adalah putra ketiga ya. Sesat lagi tetap di Obsessive. DJ Anya. Ya Dena begitu masuk udah seperti bukan ruang rawat ini udah seperti tempat kita istrihan aja hotel ya. Jadi teman-teman yang pada disini pada bilang ini mah bukan rumah sakit hotel gak jadi gitu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.